Pemirsa TKIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung menggelar acara pentas seni sebagai ajang bagi para siswa-siswi menupakan kreativitas dan bakat seninya. Acara yang digelar di gedung Satsik Milci Kutra Bandung ini diisi dengan berbagai macam pentas kreativitas seni. TKIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung menggelar acara pentas seni sebagai ajang bagi para siswa-siswi menupakan kreativitas dan bakat seninya. Acara yang digelar di gedung Satsik Milci Kutra Bandung ini diisi dengan berbagai macam pentas kreativitas seni. Acara ini menjadi ajang kreativitas dari anak-anak dan guru. Kegiatan pensi yang melibatkan 78 siswa-siswi tampil secara bergantian tanpa jeda mulai dari menyanyi, menari, tartili, asmaul husna, puisi, hingga menampilkan lengser dari TKA sebagai prosesi upacara adat kelulusan dan perpisahan siswa-siswi TKB. Satsik Milci Kutra Bandung Penta seni yang menjadi ajang tahunan TKIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung ini mengambil tema Menuju Generasi Mandiri, Pintar, Terampil, Cermat, Beriman, dan Berahlakul Karima. Selain sebagai ajang kreativitas seni, acara ini diharapkan menjadi ajang untuk merajut kebersamaan antara siswa, guru, dan orang tua siswa. Ini adalah kegiatan pentas seni, kegiatan pentas seni adalah kegiatan puncak dari sembilan program yang ada di TKIT Al-Irsyad Al-Islamiyah. Sembilan program itu program pembiasaan, program PAI, hapalan PAI, program RASD, program aktivitas kombinasi, program moving class, program ekstra kurikuler, program life skill, program field trip. Ini memang program kegiatan pentas seni ini adalah program dari setiap tahunnya gitu. Biasanya kita diadakannya di bulan Mei karena kan sekarang sebentar lagi kan mau Ramadan ya, jadi sekalian kita syukuran syahruk mubaroknya seperti itu. Dan Alhamdulillah untuk kegiatan pentas seni sekarang ini anak-anak ada perubahan gitu dari segi kepercayaan dirinya, kemandiriannya, seperti itu. Mungkin kalau lebih detailnya itu berisi tentang tarian-tarian, tentang hapalan PAI, tentang tadi ada penampilan tartili, ada tahpidnya juga yang memang merupakan unggulan dari sekolah kami. Terus ada bernyanyi juga anak-anak, ada bermain musik gitu baik musik modern atau kontradisional kan tadi angkulung juga ada gitu. Mungkin lebih banyak di bidang hapalan PAI-nya, kita ada metode mengaji metode tartili, terus kita juga ada pemantapan tahpid juga gitu. Jadi mungkin lebih kepada agamanya kurang lebih di 75% stimulus PAI-nya lebih banyak. Ini Alhamdulillah untuk tahun sekarang hadir semua, jadi jumlahnya ada 78 anak. Jadi kelas A 30, kelas B itu 48. Nah harapannya mungkin apa yang menjadi prisi sekolah yaitu mencetak anak gumpita seria gitu ya, generasi mandiri, pintar, terampil, berahlak, mulia itu bisa kita wujudkan. Meskipun tidak bisa sempurna tetapi TK Adesat mestimulus dari awal gitu tentang perkembangan anaknya. Siswa-siswi TKIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung tampak lincah dan bersemangat ketika unjuk kabisa dihadapan para orang tuanya yang hadir. Selain itu, para siswa-siswi sangat fasi ketika membacakan hafalan Al-Quran yang didapat selama menempuh pendidikan di TKIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung. TKIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung merupakan sekolah berbasis Al-Quran dan sangat memprioritaskan pembelajaran pendidikan karakter akhlak mulia. Dengan demikian akan terbentuk siswa-siswi yang cerdas berilmu dan cerdas beriman. Terkait pentas seni, keberhasilan anak tidak semata dilihat dari kemampuan akademik. Boleh jadi kompetensinya bukan di bidang akademik, tetapi di bidang seni. Karena itu, pensi ini digelar agar anak-anak bisa mengeksplor kompetensinya masing-masing. Terima kasih telah menonton!